Program Studi Dokter Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian terbuka. Sidang promosi dokter atas nama Wiwiktis Wianti pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Wiwiktis Wianti adalah merupakan Sekretaris Jurusan Akutansi FEB Unca yang juga Ketua Prodi Perpacakan. Bertindak selaku Ketua Sidang yang juga Dekan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Dr. Haji Junaidi SEMSI, Sekretarisidang Dr. Ahmad Hizazi SEMKOM CA, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Pajajaran Bandung Prof. Dr. Win Win Yadiati SEMSI AKCA, Penguji Internal Dr. Haji Afrizal SEMSI AKCA, Promotor Prof. Dr. Haryadi SEMMS, CO Promotor 1 Dr. Haji Sri Rahayu SEMSA AKCA, dan CO Promotor 2 Dr. Enggat Diapus Pa'arum SEMSI AKCA. Di hadapan para penguji, Wiwiktis Wianti akhirnya secara resmi meraih gelar Dr. Ekonomi Konsentrasi Ilmu Akutansi dengan nilai A. Setelah berhasil mempertahankan disertasi dengan judul Determinan Pengembalian Keputusan Etis Konsultan Pajak di wilayah Sumatra Bagian Selatan dalam ujian promosi dokter ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB UNCA. Seusai ujian promosi dokter, Wiwiktis Wianti mengatakan judul yang diambil merupakan penelitian kuantitatif di mana mengambil subjek konsultan pajak, yang mana dalam penelitian bahwa masalah determinasi pengembalian keputusan etis merupakan masalah yang penting dalam masalah pengambilan keputusan. Wiwiktis berharap penelitian ini dapat memberikan keilmuan di bidang akutansi keperlilakuan dan juga pengembangan berikutnya untuk melakukan penelitian lebih baik dan melakukan penulisan jurnal internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana mengambil masalah subjeknya adalah konsultan pajak yang mana menurut peneliti bahwa masalah keputusan etis itu masalah yang sangat penting di dalam mengambilkan suatu keputusan berkaitan dengan etika. Dalam hasil penelitian diperoleh bahwa budaya etis organisasi itu merupakan suatu variable yang dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pengalaman dan keputusan etis sehingga dapat lebih etis lagi dalam mengambil suatu keputusan. Sementara Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja Dr. Haji Junaidi SEMSI mengatakan disertasi Wiwik Tiswi Yanti terkait dengan putusan etis dari konsultan pajak ini menarik karena konsultan pajak dalam prakteknya selalu menghadapi dilema dan berbagai godaan dalam hal menyarankan nasabahnya untuk menggelapkan pajak dan sebagainya. Sehingga diharapkan bisa menjadi panduan pedoman bagi konsultan pajak untuk terhindar dari keputusan-keputusan yang tidak etis. Kemudian hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi konsultan pajak dan bagi negara Indonesia. Ini akan menjadi panduan, pedoman bagi konsultan pajak untuk terhindar dari pengambilan keputusan-keputusan yang tidak etis. Nah nilainya bagus, kita dapat nilai A dan kita berharap banyak ini hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi konsultan pajak, tentunya bagi negara kita. Nah sekalian juga tentunya ini akan menjadi ajang titik empat bagi saudara Bibi ini untuk berkarir lebih lanjut.